Ratusan rumah warga di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terendam banjir akibat hujan lebat yang membuat tanggul kali ini jebol. Banjir melanda perumahan bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada minggu malam. Ketinggian air yang terparah mencapai 80 cm. Sedikitnya ada 165 keluarga yang terdampak banjir. Sebagian warga memilih mengungsi ke rumah kerabat atau tetangganya. Banjir disebabkan jebolnya tanggul sungai yang berada persis di tengah perumahan tersebut. Mengenai ada turak yang jebol sehingga darinya melukir ke warga. Memang setiap tahun ini sudah langganan banjir, kemarin tahun kemarin pas bulan Januari, luapan juga luas biasa, jadi terdampak yang banjir ada 165 kakak, Pak. Di aliran Kali Cilemah Abang di Kampung Cikbeber, Desa Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, ini meluap hingga merendam permukiman warga minggu malam. Air masuk rumah warga dengan ketinggian mulai dari 50 cm hingga 1 meter. Akibatnya banyak warga yang memilih mengungsi di jembatan dengan kondisi seadanya menunggu air surut. Sebanyak 200 rumah warga dari dua wilayah RW dengan jumlah sekitar 200 lebih keluarga terdampak banjir. Sehingga tanggul yang lebarnya hanya sekitar lebih 30 cm tidak bisa diteruskan, jaraknya kurang lebih sekitar 70 meter, sehingga dalam kondisi seperti ini air yang dari Kali itu mengalir ke pemukiman warga yang mencapai salah satunya banjir seperti ini.